Personel Unit Reaksi Cepat atau URC, Polrestabes Medan diserang sekelompok anggota geng motor saat berpatroli di Jalan Kelambir 5 Kota Medan. Seorang polisi terluka akibat senjata tajam. Polisi terluka akibat senjata tajam. Peristiwa itu terjadi pada akhir Juli lalu, namun rekaman videonya baru tersebar beberapa hari terakhir. Polisi kemudian menangkap tiga orang. Polisi terluka akibat senjata tajam. Polisi terluka akibat senjata tajam. Polisi saya berupa melawan petugas pada saat itu. Dan kemudian oleh wanita kita, Ibu Tusa Prijal, memberikan tendangan teringatan sebanyak tiga kali. Namun mereka juga tidak menyedahkan. sehingga mereka ada melakukan perlawanan dan anggota kita mengalami luka di lengkap.